Intro Perusahaan-perusahaan yang selama ini beroperasi di Aceh dan mengabaikan penyaluran CSR dihimbau mengikuti jejak Bank Aceh Syariah yang rutin menyalurkan CSR di bumi Serambi Mekah. Himbawan tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam sambutannya usai menerima 6 unit mesin pembersih lantai yang bersumber dari Dana Corporate Social Responsibility Bank Aceh Syariah. Irwandi mengungkapkan sebetulnya di Aceh banyak perusahaan, tapi tidak banyak yang bayar CSR. CSR adalah kewajiban perusahaan, bukan dana sedekah, dan tidak harus mengemis untuk mendapatkannya, karena CSR adalah tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar. Irwandi meyakini jika semua perusahaan yang beroperasi di Aceh memenuhi komitmennya di lokasi masing-masing perusahaan, maka akan meminimalisir konflik, bahkan akan menghadirkan hubungan yang baik. Yang selama ini mengabaikan CSR agar dapat mengikuti jejak Bank Aceh Syariah. Dalam kesempatan tersebut, Irwandi menyampaikan apresiasi kepada Direktur Utama Bank Aceh Syariah Busra Abdullah dan seluruh jajarannya yang peduli dengan dana CSR. Usai menandatangani berita acara serah terima 6 unit mesin pembersih lantai, Irwandi bersama Dirut Bank Aceh menyempatkan diri untuk mencoba mengoperasikan mesin pembersih lantai yang berbentuk minikar itu. Ada banyak perusahaan sawit di Aceh, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Seandainya semua perusahaan memenuhi komitmennya di lokasi masing-masing perusahaan, ini jawab, hukuman antara lingkungan masyarakat dengan perusahaan tentu akan berjalan baik. Saya tidak banyak mendapat laporan bahwa perusahaan-perusahaan membayar si Aceh, baik sekarang maupun sebelumnya. Untuk ini, saya minta perusahaan-perusahaan agar melunasi kewajiban. Saya sudah mulai mengirim secara ke kamar orang-orang staf saya yang untuk mengidentifikasi perusahaan mana saja yang selama membayar pajak, dan pajaknya benar. Bila ada tibu-tibu, kemudian membayar si Aceh. Bila ada tibu-tibu, kemudian membayar si Aceh.